Intro Itu pertanyaan pertama datangnya dari Beni dari Madura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya kepada Buya Kalau membaca surat-surat Al-Quran tanpa berwudu Boleh atau tidak? Misalnya, membaca Al-Quran sambil tiduran Atau berjalan atau duduk tapi tanpa wudu Terima kasih jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadat ada dua, ada hadat besar sama hadat kecil Hadat besar anda junub, jelas, tidak boleh Tapi kalau orang berhadat kecil, tidak punya wudu Anda boleh membaca Al-Quran Yang tidak boleh adalah memekang Al-Quran Bukan dibedakan Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak punya wudu Qulwallah wa hadallahu sumat Hatam, Al-Quran boleh Tapi yang tidak boleh, memekang Anda boleh membaca Al-Quran dalam berjalan Duduk bareng dan seterusnya Dalam keadaan tidak punya wudu Boleh membaca Al-Quran Tapi keutamaan membaca Al-Quran dalam keadaan wudu Dilipatkan, indahkan oleh Allah Jadi jangan sampai Gara-gara tidak punya wudu Lalu anda tidak membaca Al-Quran Akan tapi ada himbawan Alaka indahnya Kalau anda membiasakan dengan air wudu Selalu dalam keadaan punya wudu Selalu dalam keadaan suci Wallahu'alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.